Ketemu lagi dengan saya Tidiko Untuk teman-teman yang punya budget 2 jutaan dan lagi cari handphone Saya ada rekomendasi 2 tipe handphone yang menurut saya cukup worth it banget saat ini Yaitu Redmi 9T dan Redmi Note 9 Redmi 9T yang ini, Redmi Note 9 yang ini Untuk harganya saat ini Redmi 9T di angka 2,3 juta Itu belinya pada saat flash sale dan kalau teman-teman bisa mendapatkan unitnya Sedangkan untuk offline store-nya itu teman-teman bisa beli di angka 2,4 juta Dan juga stoknya terbatas Sedangkan Redmi Note 9 ini teman-teman bisa beli di online official Xiaomi store-nya di angka 2,5 juta saja Dan untuk offline store-nya juga ada Begitu juga untuk harga offline store-nya di angka 2,5 juta Kalau lebih mahal ya, mendingan beli di online-nya saja 2,5 juta Untuk link-nya nanti saya taruh di deskripsi Kedua harga tersebut adalah untuk varian RAM 6 internal 128GB Biar bisa dipakai jangka panjang Dan karena kebetulan saya memegang 2 unit tersebut Jadi saya bikin aja video perbandingan antara kedua handphone ini Biar teman-teman yang lagi galau dan lagi pengen beli di antara 2 handphone ini Teman-teman bisa mendapatkan pencarahan dari video ini Pertama kita coba bandingkan dulu kedua spek dari handphone ini Untuk Redmi 9T ukuran layar di 6,53 inci Menggunakan IPS LCD Beresolusi Full HD Plus Sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 3 Menggunakan Snapdragon 662 Untuk unit ini varian RAM 6 internal 128GB Sudah menggunakan UFS 2.2 Speakernya sudah 2 Baterainya 6000 mAh Mendukung fast charging 18W Sedangkan Redmi Note 9 ini ukuran layarnya juga sama di 6,53 inci Menggunakan IPS LCD juga Beresolusi Full HD Plus juga Dilindungi oleh Gorilla Glass 5 Menggunakan Mediatek Helio G85 Untuk unit ini juga sama di RAM 6 internal 128GB Masih menggunakan EMMC Baterainya cuma 5020 mAh Sudah mendukung fast charging 18W Kalau secara spek Ada yang lebih di Redmi 9T Ada yang lebih di Redmi Note 9 Sekarang kita coba compare display dari kedua handphone ini Oke, ini adalah tampak depan dari kedua handphone ini Sorry, saya hampir lupa Saya lupa membahas desain dari kedua handphone ini Kita bahas desainnya dulu Untuk Redmi 9T di sebelah kiri saya Redmi Note 9 di sebelah kanan saya Dari sini kelihatan untuk model kamera depannya Redmi 9T itu sudah di tengah Sedangkan Redmi Note 9 masih di kiri Berbentuk tompel Untuk desain tampak belakangnya itu seperti ini Redmi 9T di finishing tidak mengkilap Jadi mau dipegang gimana pun Dia tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari Sedangkan Redmi Note 9 sudah kelihatan banget Di sini sudah ada bekas-bekas tampilan sidik jari saya Karena dia di finishing mengkilap Dan untuk model kameranya Saya lebih suka desain dari Redmi 9T ini Karena desainnya lebih cakep dilihat Dibandingkan dengan Redmi Note 9 ini Kalau untuk ketebalan dari kedua handphone ini Kurang lebih sama lah ya Cuma di sini kelihatan banget Untuk bezel dari Redmi 9T ini juga di finishing doff Kalau saya lebih suka desain dari Redmi 9T ini Sekarang kita akan bahas layar dari kedua handphone ini Sebelum memulai saya mau kasih lihat bahwa Untuk brightness-nya saya setel full di 100% Dan untuk auto-nya sudah saya matikan Dan untuk color scheme-nya Saya mau kasih lihat juga Itu di setting di auto recommended keduanya Dan color temperaturnya juga sama di default Jadi tidak ada yang di otak-atik Dari kedua handphone ini Dari sini sudah kelihatan banget Bahwa Redmi Note 9 itu lebih cerah layarnya Dibandingkan dengan Redmi 9T Kita coba cek di posisi layar putih Nah kalau di posisi layar putih Redmi 9T dia kelihatan lebih warm dikit ya Sedangkan Redmi Note 9 ini dia kelihatan lebih putih Dan yang cukup menarik Ini saya tampilkan foto yang sama Foto yang diambil di Redmi 9T Saya pindahin ke Redmi Note 9 Di sini kelihatan banget Bahwa layar dari Redmi 9T itu lebih berwarna Dibandingkan dengan Redmi Note 9 Bagaimana kalau kita coba putar video Di kedua handphone ini Ketika putar video Warna yang dihasilkan Redmi 9T itu lebih enak dilihat Dibandingkan dengan Redmi Note 9 Untuk warna kulitnya itu tidak pucat di Redmi 9T Cuman untuk kecerahan tetap lebih cerah di Redmi Note 9 Di sini bisa teman-teman lihat Karakter wisuitnya Warna kulitnya sangat berbeda sekali Warna yang dihasilkan Redmi 9T emang lebih benar Dan lebih enak dilihat Setelah melihat hasil foto dan hasil video tersebut Saya bisa simpulkan bahwa kualitas warna yang ada di layar Redmi 9T itu lebih bagus Dia warnanya lebih ngejreng banget Cuman untuk kecerahannya tidak secerah yang ada di Redmi Note 9 ini Untuk skor antutu dari kedua handphone ini bisa teman-teman lihat Untuk Redmi 9T di angka 186.000 Sedangkan Redmi Note 9 di 201.000 Untuk CPU lebih kencang Redmi Note 9 GPU-nya juga sama Sedangkan untuk memori lebih kencang Redmi 9T benar Karena kan dia sudah UFS 2.2 Untuk UX-nya lebih tinggi Redmi Note 9 ini Di sini saya mau kasih lihat lagi bahwa Keduanya sama-sama sudah versi RAM 6 internal 128GB Di sini juga kebaca untuk storage Redmi 9T sudah menggunakan UFS Sedangkan Redmi 9 itu masih menggunakan eMMC Sekarang kita akan coba tes speaker dari kedua handphone ini Pertama saya coba di Redmi 9T dulu Sekarang saya akan coba tes di Redmi Note 9 Untuk speaker-nya sudah jelas banget Sudah pasti lebih kencang dan lebih bagus di Redmi 9T ini Stereo speaker-nya itu sudah keren banget Sekarang kita akan coba speed test di antara kedua handphone ini Untuk aplikasinya juga sudah saya hapus semua Dan ini menggunakan wifi yang sama Pertama kita akan coba buka aplikasi-aplikasi ringan dulu Oke Bera-bera tipis Kita coba buka Instagram Lebih kencang dikit di Redmi 9T Kurang lebih sama Cuma pas loadingnya lebih cepat di Redmi 9T Sekarang kita akan coba buka aplikasi berat Kita coba tes buka PUBG Mobile dulu Kita coba cek settingan grafik dari kedua handphone ini Untuk Redmi 9T itu di Smooth High Sedangkan Redmi Note 9 di Smooth Ultra Untuk Balance-nya Kalau di Redmi 9T Balance Medium Sedangkan Redmi 9 di Balance Ultra Untuk HD-nya di Redmi 9T tidak ada Sedangkan di Redmi 9T masih ada settingan HD High Jadi dari sini kelihatan banget Untuk setting grafiknya itu lebih bagus di Redmi Note 9 Oke sekarang saya ready mode training Saya mau kasih lihat sensor gyro dari kedua handphone ini Jadi sekarang untuk basicnya Untuk sensor gyro-nya saya akan setel di keduanya di Always On Redmi 9T di sebelah kiri saya Redmi Note 9 di sebelah kanan saya Kita akan coba tes sensor gyro dari kedua handphone ini Nah Kelihatan nggak Kalau Redmi Note 9 itu Nggak ada delay-nya Sedangkan di Redmi 9T itu ada delay-nya Jadi biar teman-teman tidak salah pilih ya Karena sensor gyro itu sangat penting Untuk teman-teman yang suka main PUBG Karena kalau jekop nggak ada sensor gyro Susah gitu Oke Kita coba cek settingan grafik dari kedua handphone ini Untuk settingan grafiknya lebih bagus di Redmi 9T Karena dia bisa sampai Low-High, Medium-High, High-High, Very-High-High Sedangkan Redmi 9 itu cuma sampai Low-High dan Medium-High aja Nggak ada lagi Untuk game COD Mobile emang settingan grafiknya lebih bersahabat di Snapdragon Untuk loading Mobile Legends-nya ini bener-bener beda tipis Kita coba cek settingan grafik dari kedua handphone ini Untuk settingan grafiknya ini lebih cakep di Redmi Note 9 Karena grafiknya itu bisa sampai Ultra Sedangkan Redmi 9T itu hanya di High Tetapi keduanya sudah sangat oke banget kok untuk main Mobile Legends Bagaimana dengan hasil kamera dari kedua handphone ini? Karena kameranya sama-sama di 48MP loh Di sini bisa teman-teman lihat untuk warna kucingnya itu lebih ngejreng di Redmi 9T Kalau lebih enak dilihat sih lebih enak dilihat di Redmi 9T ya Karena dia lebih berwarna Kalau untuk kamera depannya kalau dari sini kayaknya sama-sama gelap ini ya Kalau dari sini sudah cukup kelihatan banget Untuk warnanya ini lebih bagus di Redmi Note 9 Bisa teman-teman lihat itu untuk kaosnya itu Karena warna yang asli itu yang ada di Redmi Note 9 Kalau untuk foto langit Di sini juga kelihatan banget Untuk gentengnya itu sangat merah di Redmi 9T Sedangkan di Redmi 9T itu lebih pas Dan juga lebih terang Nah di sini benar-benar sangat berbeda banget Untuk daun di belakangnya itu Wah yang satu hijau yang satu cukup pucat ya Padahal warna aslinya itu lebih mendekati di Redmi Note 9 Kamera dari Redmi 9T ini terlalu ngejreng dia Di sini bisa teman-teman lagi untuk foto daunnya Sama dia terlalu ngejreng Kalau di sini sudah cukup mendingan untuk hasil fotonya Cuma tetap lebih enak dilihat di Redmi Note 9 Kalau untuk foto langit cuma lebih beda terang sama redup aja ya Kalau di Redmi Note 9 itu lebih terang aja dia Nah kalau ini beda ini Ini malah lebih terang di Redmi 9T Gampang-gembang susah ya untuk compare foto ya Untuk perekaman videonya Keduanya saya tes di Full HD 30fps Dan untuk kestabilannya sudah pasti lebih stabil di Redmi Note 9 ini Sangat stabil sekali Tidak goyang-goyang seperti di Redmi 9T Cuma di sini yang bikin saya kaget adalah Warna dari hasil perekaman videonya Untuk Redmi 9T itu sama ngejreng dia Jadi bisa saya sembuhkan Kamera dari Redmi 9T itu menghasilkan foto dan video yang lebih ngejreng Kalau menurut saya untuk dunia fotografi itu kurang bagus Untuk hasil foto dan video yang terlalu ngejreng Karena tidak bisa menghasilkan hasil foto dan video yang sesuai dengan kondisi aslinya Untuk baterai life-nya sudah pasti jauh lebih menang di Redmi 9T ini Baterai 6000 mAh-nya itu benar-benar ajep banget Sangat awet sekali Untuk pemakaian standar Redmi 9T itu mencapai screen on time 9 jaman Dan itu masih sisa kisaran 30% loh Total standby-nya mencapai 42 jam Lama banget Sedangkan untuk Redmi 9T itu screen on time-nya saya pakai mencapai 10 jam 49 menit Cukup lama ya Dengan total waktu standby-nya mencapai 36 jam Dan itu baterainya sisa 20% Jadi ya bisa kita simpulkan Baterai life dari Redmi 9T ini sangat awet sekali Tetapi baterai dari Redmi 9 juga tidaklah buruk Cuma tidak se-awet yang ada di Redmi 9T Untuk UI-nya ini sama-sama di MIUI 12 Cuma di Redmi 9 itu sudah versi 12.0.4 Redmi 9T baru 12.0.2 Kalau untuk MIUI mah udah kurang lebih sama ya Dari kedua handphone ini ya Tidak ada yang beda sih Hampir sama untuk fiturnya Voting window juga sama ada di kedua handphone ini Jadi untuk experience UI-nya itu sama lah fiturnya Tadi adalah perbandingan dari kedua handphone ini Sekarang kita masuk ke kesimpulan Kedua handphone ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Untuk desain saya lebih condong ke Redmi 9T Untuk kualitas display-nya Untuk kualitas warna Saya lebih condong ke Redmi 9T lagi Cuma untuk kecerahan Emang lebih cerah di Redmi Note 9 Untuk teman-teman yang suka nonton video Itu sangatlah enak banget Untuk nonton video di Redmi 9T ini Kalau untuk gaming Jelas teman-teman harus belinya Redmi Note 9 ini Memiliki sensor yang lebih lengkap Sensor gyro Memiliki settingan grafik game yang lebih tinggi Kecuali COD Mobile-nya Dia kalah dari Redmi 9T ini Cuma karena ketiadaan sensor gyro Sangat fatal banget bagi Redmi 9T ini Tetapi kan tidak semua orang itu Memainkan game PUBG Mobile dan COD Mobile Kalau teman-teman yang suka mainnya Mobile Legends Redmi 9T ini juga udah bagus banget kok Untuk hasil kamera Saya lebih condong ke Redmi Note 9 ini Hasil foto yang lebih bagus Lebih natural Hasil perekaman video yang juga lebih stabil Jadi lebih bagus di Redmi Note 9 ini Kalau untuk hasil foto dari Redmi 9T ini Emang dia terlalu ngejreng banget Tetapi itu mungkin hanya masalah software aja Mungkin kalau pakai GK mungkin ke fix sekali ya Dan terakhir untuk baterai live ya Sudah pasti menang Redmi 9T ini lah Baterainya 6000 mAh Dan itu sangat awet banget Lama itu habisinya Setelah teman-teman lihat video perbandingan ini Kalian lebih pilih yang mana Sekian dulu untuk video perbandingan dari kedua poin ini Semoga video ini bisa memberikan pencerahan Kepada teman-teman yang menonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya